Baik, direkam aja dulu Saat ini kita sedang sama-sama berada dalam situasi yang membingungkan Saya memutuskan untuk jawab ini lewat video aja ya kak Untuk menyamakan persepsi dulu Saya kan dikasih sebuah chat tadi kemarin Tadi pagi tepatnya Jam 0058 Dikasih begini Bang, boleh minta saran biar progression chord-nya gak monoton Nah, maka saya baca ini nih yang dikasihkan Oh, ternyata secara garis besar Ini kemungkinan akan jadi lagu buat Ella Siapapun itu Ella Ya, asumsi saya mungkin ini member Member JKT48, Ella LBM buat Ella nih ceritanya Lalu dia minta saran Biar progression chord-nya gak monoton Saya baca sekilas ini Dari chord-chord yang keluar disitu Kemungkinan ini main di D Di kunci dasar D Do sama dengan D gitu ya Kenapa? Karena G, A, Fis minor, B minor, E minor, A, D Itu urutan royal root Dari kunci D gitu G sebagai 4 A sebagai 5 Fis minor, 3 B, B, A, C, B, C, B, B, D doen Hogwarts, B minor, B, A, B, E, C, Y, A, B, C, M, B, D, R ini лин thought monoton karena kamu sudah punya 4 5 3 6 2 5 1 gitu tapi ya agak bingung karena kok ada fis minor sebagai pembuka lalu a sebagai berikutnya ini kan ibaratnya bukan ibarat ini kan berarti kalau mau dihitung angka tiga minor kelima kedua minor ke satu agak enggak lazim aja gitu ini baru dari cornya nih nah saya tertarik untuk mengetahui nadanya kayak gimana nih karena jujur saya nggak bisa bantu maka gini maka saya jawabnya begini nih nadanya gimana kalau cuma dari tulisan saya nggak bisa bantu ya kan gue bilang gitu karena jujur kalau cuman dikasih kalau cuma dikasih tulisan kayak di atas gitu ya kan enggak tahu bentukannya gimana lagunya karena sejatinya catatan itu adalah untuk membantu membantu untuk membantu kita kan kita udah punya nada kita kesulitan untuk menghafal maka kita catat itu ini kan bentuk catatan dari sesuatu yang harusnya udah ada gitu maka saya punya nadanya gimana Bang kalau cuma dari tulisan saya nggak bisa bantu jawabannya sedikit di luar nurul karena dia bilang eh kok nggak mau turun Hai deh nggak mau turun ya iyalah harus diginiin dulu baru diatasin lagi nah belum ada sih Bang aku baru gua belajar juga buat itu aja udah ngabisin waktu susah nyari inspirasinya hai 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 oke Hai nadanya belum ada Hai jadi sejem sejembreng begini nih Hai baru teori doang berarti nih ya belum ada prakteknya ya belum ada wujud asli belum ada wujudnya sama sekali belum ada manifestasi nada dan ini chordnya juga cuma ditulis belum dinadakan ini lirik-lirik ini ya Hai hmm Hai dan beliau berkata buat itu aja udah ngabisin waktu susah nyari inspirasinya Hai kei eh ini menggelitik saya secara pribadi jujur maka ini akan membuat saya ingin bertanya kenapa akhir saya memutuskan untuk membuat balesan akan chat tersebut melalui video kayak gini karena saya bingung menuangkannya dalam ketikan dalam tulisan itu bingung banget saya lebih gampang secara verbal secara berkata-kata gini dan Hai saya juga ingin menyerep Hai penonton saya untuk saya tanyain gitu saya tanyain seperti ini guys kalian kalau bikin lagu itu G kayak gimana sih caranya awalnya bikin lagu tuh kita memulai dari apa memang bikin lagu bisa dimulai dari mana aja sih memang kalau yang barusan dikasih tunjuk ke kita ini kan berarti seseorang memulai lagu dengan menulis dulu kata-katanya dari pagi hingga malam ku selalu menunggu ke ajaib dan suatu hari akan tiba dan menjawab sebuah harapan cakep bergantinya siang dan malam semoga kita bisa bersama lewati jutaan hari dengan penuh cinta bersamamu Ella Hai secara puisi itu sudah jadi secara lirik ya secara kata-kata tulisan itu udah jadi ditambah lagi dengan penulisan chord Hai yang aku nggak tahu adalah iramanya gimana nih Hai baby ramanya bagaimana nih Hai kalau menghitung dari titik yang ada di sini ini kan dua titik satu karakter satu titik satu titik berarti tiga ketuk G A V minor B minor E minor A D G agak ganjil ya disini kalau berasa gitu 1,2,3,4,5,6,7 umumnya 8 secara umum ya lagu-lagu pop kan eh 8 bar eh jadi D nya kita perpanjang gitu tapi nadanya gimana nah itu kan balik lagi ke situ aku jujur gak ada bayangan untuk ini tapi katakanlah karena ini ini progresi chord nya umum jadi ini dah ini kalau mau dinyanyiin gimana nih kan dia bilang belum ada nih nah tapi tapi ini ini sangat-sangat kertas polos banget nih kertas polos banget bisa diapa-apain banget nih do nya disini hmmm G A A V minor B minor E minor ke A ke D tahan G A V minor B minor E minor ke A ke D udah ada jalinan tali kasih chord nya tuh udah ada udah ada dikasih lirik juga disini ini apa yang belum ada nadanya melodinya untuk nyanyiin satu penggal ini dua penggal deh saya sekalian nama yang ini nih sepaket ya dari bergantinya dulu nih gimana nih kan bisa masih sangat bisa diapa-apain banget nih bergantinya siang dan malam semoga kita bisa bersama atau bergantinya siang dan malam semoga kita bisa bersama atau bergantinya siang dan malam semoga kita bisa bersama itu udah tiga contoh beda-beda semua itu pun saya baru berasumsi dari jumlah titik yang ada disini kalau ternyata bukan waltz kalau ternyata bukan tiga perempat misalnya dia ternyata dalam kepalanya mau bikinnya G bergantinya siang dan malam semoga kita bisa bersama atau ganti lagi bergantinya siang dan malam semoga kita bisa bersama lewati jutaan hari lewati jutaan hari lewati jutaan hari lewati jutaan hari dengan penuh cinta lewati jutaan hari lewati jutaan hari lewati jutaan hari dengan penuh cinta dibikin gimana pun bisa bang bisa kemana-mana nih sangat bisa kemana-mana tapi kemudian itu memunculkan pertanyaan saya berikutnya yaitu yang bikin lagu siapa saya kok jadi saya yang bikin lagunya ini kan lagunya kamu ceritanya Mas Mbak Kak Pak Bu ini dia pakai akun anonim soalnya jadi enggak tahu juga ini dipanggilnya mau Bang atau Mbak atau dek tapi jujur-jujur aku tuh bingung kalau dikasih gini nah tapi eh oke balik ke pertanyaan utamanya beliau aja yaitu boleh minta saran biar progression chord nggak monoton menurut temat saya pribadi ini udah nggak monoton ini tuh sudah kemana-mana banget sama ini sudah bervariasi loh bener deh gimana cara ngasih contoh ya kamu bisa punya G A minor Fis minor B minor E minor A ke D itu tuh udah setara sama eh setara sama ini balonku ada lima tau ya merah kuning kelebu eh kok merah sih hijau kuning kelebu merah muda dan biru itu sudah merupakan progresi chord yang sudah dimodifikasi sehingga ada Royal Road nya 4 5 3 6 2 5 1 karena itu bisa disederhanakan sekali menjadi hijau kuning kelebu merah muda dan biru cuma G D A sama D hijau kuning kelebu merah muda dan biru tapi itu sudah mengalami modifikasi dengan ada progresi chordnya enggak kuning kelebu merah muda dan biru jadi menurut saya ini sudah sudah wow sudah udah apa ya udah 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 sangat berkembang udah udah lumayan berkembang lah gitu apalagi udah segala segala lah pakai Royal Road disitu disini ada D7 nya nggak cuma sekedar D biasa tapi ada 7 segala gitu loh lalu ini ada 4 minor ya kan ini chordnya tuh sudah menurut saya sudah tidak monoton lagi pula bagaimana kita menentukan monoton atau tidaknya progression chord sebuah lagu jika nadanya belum ada karena basically kan chord itu adalah realnya untuk nada gitu loh realnya sebagai penonton nadanya mau jalan ke mana jadi dia akan nyesuaian dengan si nadanya itu realnya kebutuhannya kemana jadi gimana kalau kita gimana kita mau nantuin adanya monoton apa enggak eh gimana kita mau nantuin chordnya progressionnya monoton apa enggak kalau nadanya ini belum ada menurutku gitu itu yang bikin bingung ya udah kalau enang baru belajar mari kita sama-sama belajar kalau dirasa video ini menjadi sebuah semacam tegoran yang terlalu keras saya minta maaf saya nggak bermaksud negor cuman saya jujur bingung dan saya pribadi tidak suka berada dalam keadaan yang bingung gitu jadi mari kita bingung bersama-sama melalui video ini juga saya mau nanya kepada yang ngirim DM ini apakah berkenan jika video ini saya set publik jadi biar bisa jadi bahan pelajaran sama-sama sama orang lain gitu kalau emang boleh jika penonton melihat video ini sudah publik berarti dia sudah ngijinin gitu ya jadi ini mau dibawa kemana nih enggak tahu nih jujur aku mentok karena butuh nadanya dulu supaya bisa ngasih tahu kira-kira progresinya akan kalau mau dimodif akan kemodif kemana akan akan berubah seperti apa karena menyesuaikan nada kalau nadanya belum ada yang ada nanti saya yang mengarang-ngarang nada sendiri kayak tadi kalau saya yang mengarang nada pertanyaannya menjadi yang bikin lagu itu siapa saya atau kamu gitu ya kurang lebih demikian celotehan pagi hari ini Hai terima kasih atas perhatiannya